Halo YouTube, balik lagi nih sama aku, Rina, masih di channel aku, Rina Dinovita Pada kesempatan kali ini, aku shoot pada tanggal 6 April 2019 Sesuai dengan cinci aku yang kemarin nih, bahwa aku mencijikan akan memberikan MV reaction terhadap lagu comeback Blackpink Yaitu Kill This Love, mungkin udah terdengar ya sayup-sayup dari lagu Kill This Love Oke, sebelumnya kita nonton MV dari Blackpink, Kill This Love Aku berikan informasi lebih dulu ya Blackpink ini baru saja comeback untuk merilis mini album terbaru mereka yang nanti tracknya adalah Kill This Love Punya nama album yang sama, itu adalah Kill This Love Pada tanggal 5 April 2019 kemarin, jam 00 Kemudian, lagu ini diciptakan, ditulis, dan juga diproduceri oleh Teddy Siapa sih yang gak kenal Teddy, yaitu adalah salah satu producer lagu-lagu yang hit banget di YG Entertainment Nah, sebelumnya nih, aku berikan informasi dulu di bawah MV dari Blackpink ini Sudah memecahkan rekor sebagai MV dari girl group Kpop yang tercepat mencapai viewers-nya 40 juta Yang sudah mengalahkan lagu Blackpink sebelumnya, yaitu adalah Do 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 Dimana lagu ini, lagu Kill This Love ini sudah mencapai 40 juta viewers dalam waktu 19 jam 45 menit Walaupun sih, secara overall, untuk MV dari Kpop ini, paling cepat ditonton itu adalah lagu BTS dengan lagu Idol yang capai 40 juta viewers pada waktu 16 jam Oke, langsung aja nih, kita tonton MV dari Blackpink, lingkar judul lagu ini adalah Kill This Love Ini dia Intrinya udah Ini dia Ini dia Ini dia Liza Saya sangat tertentu banget Saya lebih angka Jenny Mecaееe Mecau-nya udah lebih gede-gede Liza jadi intro nya di awal dengan rap ya ini kayak intro biaya dengan rap tuh lagu melodi kayak di air terus dibakangnya ada matahari memang gitu manis dia lu memang keliatan masih lagu ini ini yang keliatan di teaser yang belum terang apa sih sih ko jadi ini sama di sana ini 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 yang ini 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 Terima kasih telah menonton Blackpink kill this love Oke, kita baru aja tonton MV dari Blackpink dengan langunya yang terbaru adalah kill this love Oke, sebelumnya sih kita komen dari dulu dari siki luarnya ya Dari siki MV dan outfitnya Outfitnya keliatan banget mereka lebih cadas ya Dengan outfit yang lebih garam, lebih permanennya tetap masih ada Tapi lebih garam, lebih cadasnya tetap ada juga Kemudian dengan makeupnya yang gotik-gotik itu Terus dengan aksesorisnya Aksesoris yang bling-bling-blingnya itu masih ya Dengan diamond-diamondnya juga masih Dan tetap keliatan keren banget gitu ya Dan kayaknya memang outfitnya Blackpink itu selalu diperbincangkan oleh banyak orang ya Kemudian dari segi musiknya Aku bisa bilang di bagian intro dan juga di bagian rap itu punya musiknya sama ini tadi Dengar ada suara kayak trompetnya tadi gitu Itu di bagian depannya juga di bagian intro dan juga di bagian rapnya Ya, menurut saya memang menarik yang disini gitu Walaupun ada di sisi part interlude-nya itu partnya Jisoo dan juga Rosa Itu juga sangat menarik banget Dan sesuai dengan lirik lagu ya Kayaknya lagu, kayak ini kan memang lagu sedih banget gitu Dan ekspresi sedihnya itu terasa di partnya Jisoo dan juga Rosa Temu-temu tuh rasa naik mobil yang nangis itu Terasa banget rasa sedihnya itu nyampe di lagu ini dengan MV-nya itu Kemudian dari segi koreografi-koreografinya super energi banget gitu ya Dengan paksian mereka itu cocok banget Terus mereka juga punya dancer di belakang di bagian patahnya itu Keren banget Aku suka banget gitu Konsep outfit dan juga dance-nya juga musiknya Itu bisa ngeblank jadi satu Tetep girl crush Ya itulah konsep cadas girl crushnya Itu dapet banget Ini konsep yang seperti ini itu cocok banget dengan lirik lagunya Bukan-bukan lirik lagunya ini menisahkan Tentang seseorang yang mencintai orang lain Tapi orang lain yang dia cinta itu justru menyakiti dia gitu Sehingga hal ini bukan membuat dia menjadi terpuruk jatuh Tapi ini justru membuat dia ingin membunuh cipta itu sendiri Belum membunuh orangnya gitu Jadi ya ini adalah salah satu bentuk perlawanan gitu Kalau aku disakiti kayak gini ya Ini aku membunuhi aja rasa cinta ini gitu Dan itu salah satu bentuk apa ya Kayak move on gitu Dan terexpressikan dengan bentuk girl crushnya Cadasnya gitu Dan menurut aku itu ngeblank jadi satu Cocok banget Lagi aku ucapkan congratulations buat bleeping yang baru saja comeback Dengan mini album terbaru mereka dengan lagu click this love yang cukup sukses besar Dan merapati peringkat pertama di berbagai chart music di Korea Bahkan dia juga salah satu-satunya girl group kpop yang mengaktif yang pertama di chart music di seluruh dunia Jadi memang ini adalah titik balik dari Blackpink ya Setelah penampilan debut pertama mereka di Amerika Serikat beberapa bulan lalu Jadi dia juga mendapatkan respon positif Amerika Serikat dan juga di Asia Jadi sekali lagi selamat dibuat Blackpink Yang mungkin yang semangat sudah diantisipasi oleh para penggemar Blackpink Yaitu adalah Blackpink di seluruh dunia Sekian dulu nih MV reaction aku terhadap lagu dari Blackpink Yaitu adalah Kill This Love Thank you so much for watching Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe-nya Klik channel lonceng buat apa notifikasi video aku berikutnya Thank you so much for watching See you and bye Terima kasih